Intro Hai bre, welcome back to sini aja channel bareng gue Alfian Kurniawan Dan di video kali ini bre, gue bakalan nge-review series Netflix nih Soal superhero gitu dah, yaitu Jupiter Legacy Jupiter Legacy merupakan seri superhero berjenis drama, adventure, dan action Yang diadaptasi dari komik karya Mark Millar Memiliki total 8 episode dengan durasi sekitar 40 menitan per episodnya Dipitangi oleh George Duhamel sebagai Shelton Samson Leslie Beep sebagai Chris Samson Andre Horton sebagai Brenton Samson Mad Lenter sebagai George Hudson Dan masih banyak lagi bre, pemerannya Nah, baca deskripsi aja ya bre, kalau pengen tau pemerannya siapa aja Dan jangan lupa juga untuk subscribe dulu Biar gak ketinggalan review film atau series terbaru dari sini aja Oke, kita lanjut reviewnya ya Jupiter Legacy ini intinya menceritakan soal kelompok superhero bernama The Youtopian Di sana itu berdiri dari 2 generasi Yakni generasi tua dan generasi muda Nah, generasi tua ini bre, itu sudah menjaga keselamatan umat manusia selama bertahun-tahun Dengan menjalankan kode etik yang lama Sedangkan generasi muda harus melanjutkan perjuangan mereka dengan kode etik tersebut Yang sudah gak sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman sekarang Nah, di series ini bre, lu tuh gak bakal terlalu ditreatment sama aksi-aksi superhero-nya Alih-alih dapat aksi nih, malah lebih banyak porsi dramanya ketimbang aksinya Jadi, mungkin gak semua orang bakal suka Dan mungkin juga bakal ngerasa bosen pas nontonnya Untuk ceritanya sendiri itu, ada 2 storyline bre Yakni flashback tahun 1930-an sama present day Yang sepanjang series itu bakal saling periringan satu sama lain Dan jujur, gue malah lebih tertarik ke cerita flashbacknya nih Ketimbang yang present day-nya Penulisan ceritanya sendiri mungkin emang sedikit berantakan ya But, not bad sih, still good Terus untuk alurnya nih, boleh gue bilang slow burn kali ya Ya, untuk pembangun karakter developernya sih Tapi sebenernya malah gak kedevelop dengan cukup signifikan Beberapa karakter utama nih, bahkan dapet porsi yang dikit Dan gak begitu kedevelop dengan cukup baik Nah, ngomongin soal karakter nih Sebenernya, untuk performa semenikah itu udah cukup bagus, bre Beberapa ada yang kurang, tapi still oke lah Dialognya juga udah lumayan Untuk sinematografinya, menurut gue juga oke-oke aja Spesial efek CGI-nya juga cukup bagus, bre Ya, lo budget gitu dah So, what do you expect about this? Terus untuk editing transisinya Antara masa lalu sama masa depan juga sebenernya udah rapi sih Dan untuk production design-nya nih Itu udah mantep lah, bre Nah, yang gue agak rewel nih Itu di aspek kostum sama makeup-nya Yang agak-agak gimana gitu Kostumnya tuh kayak murah gitu Makeup sama mastering-nya juga nothing spesial Ya, mungkin dibikin kayak gitu biar keliatan natural kali ya Sehabis berantem gitu Atau mungkin biar keliatan lebih tua Tapi ya, tetep kurang lah, bre Terus untuk sound design-nya Itu juga gak ada masalah sih Nama-nambah dikit tension di tiap scene-nya Overall, kalau dibandingin sama The Boys sama Invisible Ya mungkin gak bakal sekeren itu sih, bre Tapi, season 1 Jupiter's Legacy ini Actually is pretty good series Not really that bad Bukan cerita superhero yang kebanyakan orang suka, bre Good guy beating bad guys Saving the world from super villain Ah, it's just mediocre Bukan sekelas Marvel maupun DC juga sih, series ini Dan ya, Jupiter's Legacy itu tipe-tipe series Yang bakal dibangun lebih baik di season berikutnya lah, bre Ending-nya pun, bisa gue bilang Baru mau mulai konfliknya Ya, season 1 itu just introduction lah Jadi ya, give it a chance, bre Because it's worse to watch Dan saran gue nih, sabar aja pas nontonnya, oke? Dan kalau lo lebih suka dimanjain sama aksi ketimbang drama Tinggalin aja series ini Kesimpulannya, Jupiter's Legacy Season 1 Is a superhero drama series With fresh concept, good performance, and quite entertaining Of course, it can be very boring With low budget CGI, compelling story, and need improvement in many aspects Untuk ratingnya sendiri, saat ini di IMDB sebesar 6,9 Dan di Roto-Roto sebesar 40 dan 63 Dan dari sini aja, nilai yang bakal gue kasih Untuk series Jupiter's Legacy Season 1 ini adalah 7 ber-10 Oke, jika kalian suka reviewan sini aja Jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe Thanks for watching Sekian dari gue, Elven Kuniawan Dan selamat menonton Jupiter's Legacy Sub indo by broth3rmax